Halo halo jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno Channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Gimana kabar teman-teman saya doakan dalam keadaan sehat selalu ya Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik yaitu tentang 8 buah yang bisa kita konsumsi ketika suasana hati kita sedang tidak bagus Perlu kita kata sebelumnya ada berbagai faktor yang mempengaruhi suasana hati seseorang ya Mengkonsumsi makanan tertentu dan beberapa sering kita berolahraga mempengaruhi suasana hati kita secara signifikan Dan kabar baiknya banyak buah-buahan yang telah dikaitkan langsung dengan meningkatkan suasana hati kita Sementara beberapa makanan dapat mengurangi stres yang lain mampu meningkatkan produksi hormon kebahagiaan yang ada dalam buah yang kita konsumsi itu ya Lalu buah apa saja ini yang akan saya jelaskan ke teman-teman Tolong disimak sampai selesai biar tidak gagal paham ya Buah yang pertama yang bisa kita konsumsi ketika suasana hati kita sedang galau adalah buah blueberry Blueberry ini telah terbukti mampu meningkatkan fungsi otak kita Buah ini juga yang kaya akan antioksidan secara langsung dikaitkan dengan meningkatkan mood Meningkatkan memori dan meningkatkan fungsi kognitif yang lebih baik Blueberry ini juga mampu memiliki sifat anti-implemasi yang telah terbukti mampu memperbaiki berbagai gangguan mental kita Buah yang kedua yang bisa kita konsumsi ketika suasana hati kita sedang galau adalah kelapa ya Kelapa adalah buah yang menyegarkan yang ampu untuk meningkatkan mood kita Bahkan beberapa penelitian menunjukkan kelapa mungkin memiliki kemampuan untuk melindungi infusi otak dan penewaan dinia Buah selanjutnya adalah tomat ya Tomat ini kaya akan likopen Likopen sendiri adalah antioksidan yang sangat bermanfaat bagi tubuh dan pikiran manusia Tomat dengan kulit mampu memberikan berbagai nutrisi dan dapat meningkatkan energi positif kita Buah yang selanjutnya yang bisa kita konsumsi ketika mood kita sedang tidak baik adalah pisang ya Perlu kita ketahui buah pisang ini kaya akan vitamin B6 yang telah terbukti mampu meningkatkan fungsi kognitif yang lebih baik Vitamin B6 ini juga mampu meningkatkan suasana hati dan telah terbukti mampu mengurangi masalah menstruasi yang mungkin menjadi penyebab suasana hati yang buruk itu sendiri Buah yang menarik selanjutnya adalah apricot Apricot ini kaya akan vitamin C dan beta-karotennya ya Kedua komponen ini telah dikaitkan dengan mampu meningkatkan suasana hati dan meningkatkan tingkat energi kita Bahkan beberapa penelitian komponen ini telah dikaitkan dengan bahan yang mampu meningkatkan gangguan mood yang mengalami suasana hati yang tidak baik Buah selanjutnya yang juga bisa kita konsumsi ketika mood atau suasana hati kita tidak baik adalah ada dalam lemon Lemon adalah buah lain yang mungkin tidak tampak seperti itu ya Lemon kaya akan vitamin dan air yang keduanya telah dikaitkan dengan peningkatan mood kita Buah jeruk ini mampu menyegarkan dan bertindak sebagai penambah energi instan jika digampungkan dengan air atau daun min Buah seger selanjutnya yang juga enak dikonsumsi dan bermanfaat bagi suasana hati kita adalah buah semangka Buah semangka ini sangat kaya akan air karena sekitar 90%nya adalah air ya Sebuah studi menunjukkan kekurangan air di dalam tubuh atau dehidrasi dapat menyebabkan penurunan mood dan kekurangan energi Perasaan ini dapat diatasi dengan mengkonsumsi semangka atau jus semangka itu sendiri Buah yang terakhir yang ingin saya sampaikan disini yang bisa membantu suasana hati kita adalah buah jeruk Jeruk adalah kelompok buah yang berlimpah airnya ya Ini juga kaya akan potasium dan vitamin C nya Ketika komponen ini telah dikaitkan dengan peningkatan suasana hati kita Bahkan vitamin C dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi itu sendiri Itulah beberapa jenis buah yang bisa kita konsumsi untuk membuat suasana hati kita menjadi rilek dan tenang Terima kasih